Halo Cumi Cumi, ketemu lagi sana, saya Muntutelli, channel yang akan mendapat pengetahuan kalian sebesar 0,01 persen. Nah, hari ini gue mau ngebahas tentang kacofi atau dalam bahasa Inggrisnya artik kocok. Ini adalah bunga yang bisa dimakan dan selalu ada pada saat musim dingin dan berhubung di Italia lagi, lockdown. Jadi, gue ngebahas tentang makanan-makanan aja ya, supaya kalian nyeler dan menggendut bersama Telmo. Gue akan ngebahas gimana cara masakannya, cara menyanginya, dan cara makannya. Tentu saja cara makannya dengan mulut dan tangan. Jadi, saksikan terus dan tonton terus video gue, Kutubu Teri. Kali ini gue mau bikin kacofi soto lolio. Jadi, kacofi ini bisa dikukus, direbus, digoreng, diapain aja bisa deh. Sekarang gue kasih resepnya ya. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 Nah itu bagian tengahnya atau jantungnya itu Kalau berasa tajam harus kita potong lagi Tapi kalau nggak berasa yaudah lanjut Terus satu-satu kelopaknya kita buang Besok gajian, enggak Gajian, enggak Gajian, enggak Itu aja terus Lalu kita bersihkan lagi Di bagian ini Karena biar permukaannya Alus Kayak kulit orang Korea Jadi kita seset lagi Kita ulangi lagi cara potongnya Bisa Buang dulu kelopaknya Lalu bersihkan bagian batangnya Nah pasti diantara kalian banyak yang bilang Mirip ya seperti kecombrang Iya mirip dengan kecombrang Tapi tidak sama Jadi kalau misalnya kecombrang itu dia bentuknya seperti ini Ini kalau kecombrangnya udah mekar ya Kalau misalnya karcovo atau karcovinya sudah mekar seperti ini Dan kemiripan dari kecombrang dan artichoke itu adalah sama-sama dimakan pada saat masih kuncup bunganya Jadi kalau udah mekar kan gak bisa dimakan lagi Selain resep ini Artichoke ini juga bisa dijadikan sebagai topping pizza Atau ditumis seperti ini Hmm enak kan Mungkin bisa juga dijadikan sambal artichoke Atau sambal karcovi Seperti sambal kecombrang Nah itu ada bagian yang tadi yang tajam Gue potong lagi Habis itu dibersihin dicuci bersih Terus kita rebus deh Nah pertanyaannya adalah Kita merebus sampai kapan Biar sampai mateng dong Cuma Matengnya Jangan sampai kelembekan ya Cukup sampai bisa ditusuk oleh garpu Atau pisau Nah kalau sudah bisa ditusuk dengan pisau atau garpu Sekarang kita panggang untuk menghilangkan air Kadar airnya Jadi biar gak Benyek-benyek Daun parsley yang sudah kita siapkan tadi Dipotong-potong ya Lalu siapkan tempat yang kedap udara Terus kita masukkan karcovinya Satu persatu Atau bisa juga pakai botol kaca yang kedap udara Itu lebih bagus lagi Wadah ini sebelumnya sudah disteril dengan air panas Dan Jangan sampai karcovinya ini Kena tangan ya Jadi menghindari terkontaminasi Dari bakteri Lalu taburkan daun parsley Di atasnya Secukupnya aja Lalu ambil Dua siung bawang putih Digeprek Kalau misalnya di tengah bawang putih Ada tunasnya Itu harus dihilangkan dulu Supaya Biar bisa dicerna lebih baik oleh tubuh Lalu masukkan oregano Secukupnya Bubuk cabai Atau cabai segar juga bisa Kemudian Lada hitam Lalu tuang Minyak olive oil Kalau bisa sampai terendam Tapi kalau misalnya sayang Sama minyaknya Cukup setengahnya juga gak apa-apa Nanti Kesokan harinya bisa kita balik ke wadahnya Boleh ditambah dengan garam Dan kalau misalnya suka Bisa ditambahkan dengan perasan Jeruk lemon Kita aduk-aduk sedikit Lalu tutup Dan simpan di kolkas Minimal 24 jam Dan inilah hasilnya setelah Satu hari Yang satu ini hanya direbus biasa Karcovi ini bertahan Di dalam wadah tersebut Bisa sampai Satu dua bulan Atau juga bisa sampai Tiga bulan Pokoknya yang penting harus Teret dan bersih Kalau orang Italia Mereka makannya Yang direbus aja Itu tinggal ditambahin garam Jeruk lemon Sama Olive oil Dan langsung dimakan Begitu aja Biasanya mereka makan bersama roti Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like dan komen Sampai ketemu lagi Di vlog gue yang lebih greget Buat napetito Eh Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax